Satu kalimah yang ajaib ini InsyaAllah Atas izin Allah Dunia dan seisinya Akan merangkak mengejar Orang yang mau Mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil Anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya di channelnya Cengku Newan Alhamdulillah teman-teman masih setia Saya doakan teman-teman semua Allah mudahkan segala urusannya Allah limpahkan rizki dari berbagai arah Tentunya rizki yang halal Dan barokah Amin ya rabbal alamin Oke teman-teman semua Di video kali ini insyaAllah saya akan sedikit Berbagi Yaitu tentang Amalan Barang siapa yang mau mengamalkan satu kalimah adahsyat ini Satu kalimah yang ajaib ini InsyaAllah Atas izin Allah Dunia dan seisinya Akan merangkak mengejar orang Yang mau mengamalkan kalimah tersebut Kaya raya Ini menjadi dambaan setiap orang Tentunya Untuk mencapai Sampai titik tersebut Sampai titik kejayaan Titik kaya raya Dan lain sebagainya Tentu ini dengan perjuangan Yang sangat-sangatlah keras Maka dari itu Jika saat ini Teman-teman semua Atau kita semua Menginginkan kekayaan Tentunya Kita selaku kaum muslim Kita Imbangi Kerja keras kita Kita imbangi usaha kita Yaitu Dengan Berdoa Dan InsyaAllah Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi satu kalimah Yang mana kalimah ini Sangat dahsyat sekali Teman-teman semua InsyaAllah Bila kita mau Mengamalkan kalimah dahsyat ini Allah akan mempermudah jalan Untuk kita mendapatkan Apa yang kita hajatkan Apa yang kita impikan InsyaAllah Imam Al-Baghdadi Dalam kitab hadis Yaitu Tauriq Bagdad Meriwayatkan Dari Imam Malik Perawi Abu Nu'aim Meriwayatkan dari Sahabat Ali Radiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Man kala La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Kula yaumin Mi'ata marah Kana'lahu Amanan Minal faqri Wa yu'manu Minal wahsyatil qabri Was tu jlibak bihil ghinah Was tu ri'a bihil babul jannah Barang siapa Yang membaca La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Sebanyak seratus kali Setiap hari Maka Akan memperoleh Jaminan Aman Dari Kemiskinan Akan diselamatkan Dari dahsyatnya Alam kubur Dan akan Mendatangkan Rezeki Dan juga akan Terbuka Untuknya Pintu-pintu Surga Hadis Riwayat Abu Nu'aim Dalam Bab sifah Al-jannah Al-qatib Al-Baghdadi Ditariknya Karena keuntaman tersebut Teman-teman semua Zikir ini sangat Dianjurkan Diamalkan Setiap hari Agar teman-teman semua Lebih memahami Bagaimana Tata caranya Atau Waktunya Kapan Untuk membaca Kalimah Dahsyat tersebut Berikut penjelasannya Teman-teman semua Zikir ini Sangat Dianjurkan Untuk dibaca Setiap hari Abu Bakar bin Sayyid M. Shattah Dimiyati Dalam karyanya I'anatul Talibin Ala Fathil Mu'in Mengatakan bahwa Banyak hadis Sohih Sebuah Riwayat Dimana Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Sejumlah Sahabatnya Untuk Mengamalkan Bacaan ini Yaitu Tujuannya Demi Melapangkan Rezeki Sebagian Ulama Arifin Mengatakan Amalan ini Teruji Dalam Melapangkan Rezeki Baik lahir Maupun Batin Bacaan yang dimaksud Yaitu yang tadi La ilaha Illallah Al malikul Hakkul Mubin Dibaca Sebanyak Seratus Kali Setiap Hari Dan Banyak Guru-guru Besar Menganggap Yaitu Baik Untuk Melazimkan Untuk Membaca Bacaan Ini Yaitu Di antara Ini untuk Waktunya ya Yaitu Dibaca Di antara Sehabis Tergelincir Tergelincir Matahari Atau Menandakan Waktu Zuhur Masya Allah Bila mana kita Sanggup Mengamalkannya Baca Seratus Kali Saja Sehari Yaitu Sehabis Solat Subuh Sebelum Solat Subuh Atau Sahabi Solat Subuh Atau Sahabi Solat Zuhur Insya Allah Dunia Dan Seisinya Akan Merangkak Mengejar Orang Yang Mengamalkan Amalan Dahsyat Tersebut Wallahu'alam Biso'am Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Akhiruk kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh